Indonesia tercatat sebagai negara dengan pengguna telpon seluler terbesar di dunia. Namun, dibalik angka fantastis ini, pengguna ponsel di Indonesia berpotensi menjadi sasaran empuk bagi praktek kotor berkedok layanan SMS. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Simak penelusuran tim redaksi kontroversi. Berkomunikasi dengan ponsel kini jamak dilakukan, seiring dengan beragamnya fitur dan kemudahan yang ditawarkan produsen ponsel dan operator telekomunikasi. Di akhir 2011, pelanggan seluler di Indonesia mencapai angka 240 juta, sebanding dengan peningkatan angka trafik layanan suara sebesar 180 miliar menit percakapan dan 260 miliar unit SMS yang terkirim. Namun, dibalik angka-angka ini, pengguna ponsel di tanah air adalah sasaran empuk bagi sekelintur oknum yang memanfaatkan layanan pesan singkat atau SMS. Beberapa waktu sebelumnya, pengguna ponsel di Indonesia sempat dibuat repot dengan ramainya peredaran pesan singkat berisikan penipuan dengan modus mama minta pulsa dan penawaran kredit bank. Selain itu, SMS premium yang menyedot pulsa pelanggan pun juga marak beredar. Fenomena ini berimbas pada ketidaknyamanan pelanggan jasa seluler di Indonesia. Seperti Murni, perempuan yang berprofesi sebagai pedagang ini kerap kali menerima SMS, berusikan tawaran kredit bank, promosi diskon produk, bahkan permintaan transfer uang dari orang yang tidak pernah dikenalnya. Anehnya, nomor pengirim SMS ini pun adalah nomor umum atau dikirim dari nomor pribadi. Menyingkelkan. Kalau harapan saya, nomor jangan seperti bukti itu, nomor kita jangan dijual dong. Diduga berbagai cara dipakai, demi mendapatkan nomor pengguna ponsel untuk menyebarkan pesan singkat ke banyak nomor tujuan atau SMS broadcast ini. Salah satunya adalah dengan membeli data nomor pribadi pengguna ponsel. Selain itu, dengan kemudahan mengakses, banyak halaman di internet yang menawarkan jasa pengiriman SMS secara gratis dengan kuota yang tidak terbatas. Lain lagi, seperti yang ditawarkan lewat pesan singkat ini, Sang Oknum menawarkan 3 juta data nomor ponsel seharga hanya 500 ribu rupiah, plus tawaran bonus program untuk mengirimkan SMS secara massal. Berdasarkan iklan ini, lewat percakapan telpon dengan Sang Oknum yang telah 4 tahun berbisnis jasa, Timur Deksi Kontroversi mencoba mencari tahu bagaimana nomor-nomor pribadi dapat digunakan untuk penyebaran SMS broadcast. Dan yang lebih mengejutkan, Ternyata data nomor ponsel yang ditawarkan didapat dengan bekerjasama dengan Oknum Pegawai Operator Seluler. Sesuai peraturan pemerintah, pengguna ponsel berhak untuk menolak kiriman SMS broadcast. Namun aturan ini nampaknya tidak berlaku pada pengiriman yang memakai long number atau nomor pribadi. Pada dasarnya, belum ada aturan yang melarang pengiriman SMS berisikan promosi. Namun, penggunaan nomor pribadi yang menjadi obyek promosi dapat dipermasalahkan, jika nomor ini diperoleh dengan cara melanggar hak privasi pengguna ponsel. Turingan pun mengarah pada pemerintah sebagai negulator, yang seakan justru membiarkan hal ini terjadi. Pemerintah berdali, operator seluler lah yang seharusnya mampu menangani keluhan pelanggannya yang merasa dirugikan. Operator nggak boleh, nggak boleh underestimate ya, mereka nggak boleh neglected, nggak boleh cuek gitu. Once itu ada keluhan, mereka harus komplain, eh harus menyelesaikan komplain yang ada, karena kalau nggak, mereka akan berbenturan dengan peraturan yang ada gitu. Ya, kenakalan itu masih banyak terjadi, itu pengakuan saya, kenakalan itu masih banyak terjadi. Meski demikian, pemerintah mengakui undang-undang telekomunikasi yang ada sekarang, belumlah maksimal meredah maraknya praktek SMS broadcast ini. Belum ada aturan yang khusus, tetapi ada celah, celah hukum juga. Celah hukumnya itu, ya kita terpaksa tidak menggunakan undang-undang telekomunikasi. Undang-undangnya adalah undang-undang pidana, kuhap gitu. Operator seluler pun menolak disalahkan. Operator berdali, jika mereka sudah melakukan berbagai macam cara untuk menyaring sekaligus menghentikan peredaran SMS broadcast long number ini. Yang pertama secara sistem ya, yang harus kita pahami bahwa, kalau misalnya dalam waktu satu jam, satu nomor itu mengirimkan lebih dari 360 SMS, itu sudah anomali, gitu ya. Jadi terdetect langsung di sistem, dan langsung kita lakukan blocking. Apabila nomor tersebut berurutan, karena sebetulnya mereka itu kan mencoba, gitu. Nah dari situ kita juga melakukan deteksi, dan akhirnya kita lakukan suspend, gitu ya. Kita lakukan blocking juga. Dalam hal ini, pemerintah dan operator seluler bukanlah pihak yang harus disalahkan. Kesiapan operator untuk memblokir pengirim SMS broadcast harus ditindaklanjuti pemerintah sebagai regulator untuk menjamin kenyamanan konsumen. Kita boleh mengadukan hal ini kepada kepolisian dengan dasarnya adalah ini suatu perbuatan yang sudah tidak menyenangkan. Karena hal ini sudah mengganggu privasi kita. Dan yang menjadi permasalahan adalah bahwa kita tidak tahu siapa pemilik nomor telpon long number tadi. Masyarakat menunggu langkah pasti pemerintah dalam membuat aturan pembatasan sekaligus penghentian pengiriman SMS broadcast yang merugikan pelanggan seluler. Uji publik terhadap revisi peraturan PENKOMINFO yang dinantikan selesai akhir tahun ini adalah langkah selaras regulator dan operator untuk menyamin terpenuhinya hak privasi pengguna jasa telepon seluler di tanah air. Tim Leputang, Trans Stitcher Ya kita tentu di bawah mungkin ada si tim salas gitu ya kan atau terlari ke agen agen juga sebabnya ada yang berima juga biasanya si tim lalu telpon salasnya itu misalnya kalau sudah banyak kita tinggal telpon karena gak mungkin lah dia berani bayar sekian cuma dibuang begitu aja kan mungkin untuk dipakai lagi sebagian kecil ya tapi bukan berarti terus kita tutup mata enggak terima kasih telah menonton